Intro Halo teman-teman, selamat datang di channel Paijo Gaming Kembali lagi bersama Bang Eki Apa kabar kalian semua? Semoga kita semua selalu dalam keadaan yang sehat Dan selalu dijauhkan dari segala macam penyakit Dan virus-virus serta yang lagi sakit Selalu Bang Eki doain semoga kalian cepat sembuh Dan bagaimana puasanya hari ini semakin dekat dengan hari raya gitu ya Ada yang udah di dalam perjalanan mudik Ya, selalu gue doain yang terbaik ya Pokoknya buat kalian semua gitu ya Semoga selamat dan selalu sehat sampai tujuan kita ya Oke, balik lagi ke dalam seri setanya jawab singkat Seputar game GTA San Andreas lagi Dan pertanyaan kali ini muncul dari beberapa sobat Paijo yang bertanya Kenapa nama Rider itu tidak disebut dalam misi Green Saber? Mungkin CJ gak sempat aja kali nyebut namanya Rider kita Tapi sepertinya memang ada cerita khayalan lain dibalik itu Nianti yang akan gue jawab juga dalam video ini Namun, sebelum gue jawab pertanyaan kalian Jangan lupa untuk memberikan like dan subscribe terlebih dahulu Serta yang punya Instagram bisa follow Bang Eki di at Paijo Gaming Dan kalau kalian mau support Bang Eki lebih jauh lagi Kalian bisa join membershipnya Paijo Gaming Ya, disitu ada harganya Cuma kalau kalian gak mau juga cukup Like, komen, dan subscribe aja Itu udah sangat membantu banget gitu Dan satu lagi Kalau kalian mau menanyakan sesuatu lagi Seperti GTA San Andreas Langsung komen aja di bawah kita Selamat menyaksikan dan semoga terhibur Sobat-sobatku semuanya Gue tidak akan menjelaskan panjang lebar lagi tentang Rider Karena kalian bisa nonton analisanya Rider di video ini Yang mana intinya Rider juga telah terbukti menjadi pengkhianat di Grove Street Family Dan menjadi afiliasinya Big Smoke Tapi kenapa Rider itu tidak disebutkan oleh Carl Johnson dalam misi The Green Saber? Oke, gue akan menjawab dengan beberapa teori gitu ya Jadi pertama ini adalah jawaban dari teori liar aja Yang sering berkumandang di kalangan para playernya San Andreas GTA San Andreas Yang pernah gue baca-baca Cuma gue lupa bacanya dimana gitu ya Jadi, menurut teori liar ini Kemungkinan karakternya Rider itu akan dibuat menjadi baik kembali Artinya, si Rider itu kemungkinan akan bergabung kembali bersama dengan CJ dan juga Sweet Kenapa? Karena seperti yang kita tahu bahwa karakternya Rider di GTA San Andreas itu memiliki sifat yang impulsif Atau sifat yang mudah terpengaruh Dan pengkhianatannya juga bersama dengan si Big Smoke itu juga terjadi karena Si Rider itu terpengaruh oleh Big Smoke yang diiming-imingi tentang dengan uang dan juga narkotika yang banyak Walaupun sebenarnya, Ridernya tetap miskin-miskin aja gitu Ikut Big Smoke yang gak kaya-kaya gitu ya Jadi intinya, kemungkinan Rider itu karena punya sifat impulsif tadi Dan mungkin aja di kemudian hari nanti Rider itu bisa dipengaruhi lagi oleh CJ untuk melawan Big Smoke Apakah bisa? Harusnya bisa Karena sifat impulsif yang dimiliki Rider itu sangat mudah sekali terpengaruh gitu ya Oh, tapi faktanya Rider itu tetap berubah dan tetap menjadi pengkhianat dan dibunuh juga Nah, gue juga sempat mendengar rumor bahwa voice actor atau dubbernya Rider Karakternya Rider yaitu si McHate itu Itu mengundurkan diri ketika penggarapan game GTA San Andreas ini sedang berlangsung Nah, akibat keluarnya si voice actor ini Makanya Rockstar sengaja ngebuat Rider itu batal menjadi bagiannya Carl Johnson Dan tetap dibuat dalam keadaan yang sekarang yaitu mati dalam keadaan berkhianat Nah, itu adalah teori yang pertama Jadi, teori yang pertama itu adalah mungkin Rider akan dibuat menjadi baik Cuma karena voice actornya cabut Karakternya Rider tetap dibikin berkhianat Lalu, apakah gue punya teori sendiri? Tentu punya Cuma teori gue itu juga hampir mirip dengan teori liar tadi Hampir 80% mirip gitu ya, itu memang Mungkin Rider akan dibuat atau di-story kan Untuk kembali lagi bersama Grove Street di bawah pimpinannya Sweet Karena sifat impulsifnya tadi itu Karena di misi Green Saber Di misi Green Sabernya sendiri gitu ya Kita bisa melihat bahwa namanya Big Smoke dan Crash Itu disebutkan jelas oleh CJ berkaitan dengan kematian ibunya Sedangkan nama Rider itu sama sekali gak disebut Dan kenapa nama Rider tidak disebut? Ya itu tadi, kemungkinan Rider itu bisa saja kembali bersama CJ untuk melawan Big Smoke Misalnya CJ mempengaruhi Rider gitu ya Mungkin bisa saja, cuma Batal karena Voice actornya cabut gitu ya Jadi, bukannya Sama persis sih malah Teori gue sama yang tadi Ya kemungkinan sih kayak gitu Menurut gue ya Cuma kalau kalian masih kurang puas dengan jawaban gue Dan ingin berteori di kolom komentar Tentu kalian bisa berteori di kolom komentar Bisa banget gitu ya Terserah kalian gitu ya Dan yang mana yang paling masuk akal Nanti Ya mungkin itu jawabannya gitu ya Karena kalau kalian tanya gue Ya mungkin aja gue ngiranya ya Rider akan dibuat Menjadi baik lagi gitu ya Karena di salah satu misi Kalau nggak salah CJ itu sempat Nyesel gitu Ngebunuh Rider gitu ya Cuma akhirnya Ya tetap Harus terbunuh Rider-nya Dan nggak bisa balik lagi bersama CJ gitu ya Oke Kalau kalian mau jawab Langsung aja komen di bawah gitu ya Kalau misalnya kalian kurang puas dengan jawaban gue Terima kasih telah menonton sampai disini Dan sampai jumpa di video selanjutnya Bersama Bang Eki See you sobat semuanya Dadah Sampai ketemu di video selanjutnya Hãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Sampai jumpa di video selanjutnya